Berdasarkan temuan beberapa LSM di Batam terkait anggaran proyek ALKES, RSUD Embung Fatima pada tahun 2012, senilai 5 miliar lebih, ternyata banyak terindikasi masalah. Di antaranya spesifikasi yang tidak memenuhi standar mutu rumah sakit umum daerah. Hal lainnya terkait dugaan pemberian fee kepada sejumlah pejabat tinggi di Batam dari anggaran proyek tersebut. Menanggapi hal ini dihubungkan dengan fungsi Dewan, Wakil Ketua DPR di Kota Batam, Aris Hardy Halim menjelaskan, dalam proyek ALKES kapasitas Dewan hanya menganggarkan saja, sesuai dengan pengajuan dari instansi terkait. Namun terkait permasalahan lainnya termasuk kontrol detail seperti spesifikasi barang di luar Wewenang Dewan. Sementara terkait temuan beberapa LSM tentang adanya alat kesehatan yang tidak sesuai dengan standar dan spesifikasi, politisi PKS ini dengan tegas menyatakan dukungan agar LSM tersebut melaporkan ke viak yang berwenang karena permasalahan ini sudah menjadi ranah hukum. dan kita tidak bisa tersebut di sana. yang pertama, kalau pasalah nanti ada temuan misalnya dan tidak sesuai dengan spek, ya laporkan kepada yang berwenang. Saya dorong, saya dorong untuk dilaporkan. Gak beneran, kalau mau ada barang. Dari DPR, bang, ketika menghasilkan anggaran pada tahun 2012 itu, bang? Sebesar lima... Domen DPRD itu hanya menganggarkan. Oke. Ketika dalam pengadaannya itu yang mau dibeli, misalkan jarum suntik meleknya apa, itu adalah kewenangan dari user dan juga prosesnya di pengadaan EPSI. Tapi pernah nggak DPRD mengawasin dalam barang jasa yang jauh dibeli itu, bang? Tidak. Jauh, jadi kalau sekian harus, harus marah sekian. Enggak. DPRD hanya di cara penganggaran. Terkait adanya penerimaan fee dari proyek Alkes kepada pimpinan Dewan dan Wakilnya yang masing-masing senilai 1 miliar tersebut, Aris secara pribadi membantal tersebut. Dan legislator PKS ini memastikan dirinya tidak mengetahui siapa pemenang lelang tersebut. Deni Sikumbang dari Batam mengabarkan.